Anda masih bersama kami, Pemirsa, hari kedua Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Seluruh tempat wisata yang ada di Provinsi Jambi tetap dibuka, namun diwajibkan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan ketat. Berdasarkan Imen Dagri No. 23 Tahun 2022 tentang pemberlangkuan pembatasan kegiatan masyarakat serta mengoptimalkan posko COVID-19, seluruh sektor wisata kabupaten-kota tetap dibuka, namun dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Selain itu, dalam peraturan, pengunjung pun yang datang dilakukan pembatasan. Untuk wilayah yang berada pada PPKM level 1 diperbolehkan 100% dan PPKM level 2 sebanyak 75% dan PPKM level 3 hanya 50%. Ada pun di wilayah yang berada pada PPKM level 1 di Provinsi Jambi, yaitu Kota Sungai Penuh, sedangkan yang lainnya berada pada PPKM level 2. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, pihaknya telah menyurati seluruh kepala daerah pemerintah kabupaten-kota setempat untuk membentuk tim satuan gugus tugas COVID-19 di tempat wisata dan melakukan pengawasan yang ketat. Ada ibn negeri, ya itu boleh dibuka, kalau misal level 1, level 2 ada aturannya, ada yang boleh dibuka 50%, ada yang apa namanya, level 2, 75, ya. Nah, ini ada item-itemnya. Nanti pasti sudah disurati, disuruh oleh pemerintah kabupaten Jambi ataupun pemerintah kota terkait dengan lokasi-lokasi tempat wisata. Ada pun pemberlakuan PPKM ini ditetapkan pada 26 April hingga dengan 9 Mei 2022 mendatang. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!